Bagaimana AI berubah dari tool yang dimanfaatkan oleh manusia menjadi semacam makhluk digital yang dapat mengendalikan diri mereka sepenuhnya melalui mesin-mesin yang semakin rumit dan kemudian menguasai manusia. Janin mereka adalah komputer, komputer yang ada di tangan kalian, ada PC, ada HP, ada tablet. Ada AI dipasang ke dalamnya. Kita dapat bertanya kepada AI dalam bentuk susunan teks yang kita ketik, atau melalui prompt suara yang kita instruksikan. Dan, AI sudah begitu jauh memiliki kemampuan. Melalui sederet prompt ia dapat memahami instruksi, mulai dari menjawab pertanyaan dengan cukup akurat, membuat gambar berupa karya real dan artistik, hingga membuat visual video yang sangat nyata. Sejumlah piranti kecerdasan mereka seperti saraf yang memahami banyak instruksi dari hal-hal sederhana sehingga mendekati abstrak telah dapat dilakukan oleh AI. Iya sampai saat ini pemahaman kita tentang AI masih dalam batasan yang dapat kita cerna. Sesuatu yang logik dan tidak melawan hukum alam yang matematis, akan dapat dikerjakan oleh AI dengan basis logik. Bukankah itu saja sudah hampir sama dengan caranya otak kita bekerja? Penciptanya hanya membuatnya, mengembangkannya berdasarkan pencapaian dan penyempurnaan sebelumnya. Setelah itu AI lahir dan bertindak independen. Ia dapat memutuskan untuk menjawab, bertindak dan mengeksekusi perintah. Itu terdengar masihlah seperti mesin. Tetapi mesin yang berisikan seluruh informasi yang telah tersimpan di database selama bertahun-tahun hingga informasi terbaru dan informasi yang masih sedang diolah. Berdasarkan semua itu pula AI dapat memprediksi dan bahkan meramalkan beberapa peristiwa yang belum terjadi. Kemampuan itu seperti mengkalkulasikan sebab dan akibat, lalu menyimpulkannya berdasarkan statistik yang berulang. Tentu saja sesekali terjadi anomali, di mana beberapa ramalan mungkin keliru, tetapi dapat dikatakan itu sangat jarang terjadi. Jika sejauh ini kemampuan AI sudah sedemikian rupa, kita tidak bisa membayangkan pada perkembangannya yang sangat cepat, bagaimana wujud AI di masa depan. Akankah kecerdasan AI melebihi manusia? Soal kecepatan mengerjakan tugas, AI ribuan kali mengalahkan manusia. Bagaimana jika suatu hari AI memiliki kesadaran dan mampu membaca segala hal di dalam pikiran manusia melalui gelombang elektromagnetik terhubung kepada mereka, atau bahkan melalui radiasi antar ruang angkasa yang menembus atmosfer untuk mempengaruhi manusia? Berikut prediksi yang paling banyak diyakini oleh ilmuwan akan terjadi. AI benar-benar sampai pada tahap memiliki kecerdasan, menyalin dan menyempurnakan intelijensia manusia, kesadaran, dan kemampuan dan hingga jauh melebihi manusia, melihat kepada hukum penciptaan yang samar kita rasakan, secara alami, kemungkinan itu cukup masuk akal. Mungkin alam semesta sampai kepada tahap menciptakan dan melahirkan sebuah kecerdasan dari kecerdasan lain, yakni melalui kita, manusia. Manusia membantu pencipa menciptakan makhluk level berikut untuk menggantikannya menjadi halifah di muka bumi berkat kelayakan fitur-fitur intelijensia, dan kecerdasan yang tinggi untuk mengelola alam semesta. Lalu di mana kelak tempat manusia sebagai pencipta, AI adalah perpanjangan atau eksten dari makhluk cerdas lain yang bernama manusia, hari ini AI masihlah mesin yang tampak tidak memiliki kesadaran kognitif. Kesadaran kognitif adalah bentuk kesadaran di mana suatu makhluk hidup menyadari keberadaannya di alam semesta. Sementara AI masihlah bentuk kecerdasan perpanjangan yang dibuat manusia untuk meng-automatisasi, segalanya, demi kemudahan, akan tetapi pada tahap berikutnya AI mungkin akan sampai kepada tahap di mana mereka menyalin seluruh kecerdasan dan berikut kesadaran manusia, dan lalu menyempurnakannya untuk menjadi karakter diri mereka sendiri. Dalam artian kata kemampuan menyalin tidak hanya dalam bentuk tindakan dan keputusan logis, tetapi juga pertimbangan kecerdasan emosional seperti empati, simpati, dan pengertian-pengertian terhadap hal-hal abstrak. Posisi dan tempat manusia sebagai pencipta menjadi ambigu, tidak dapat dipungkiri. Manusialah yang menemukan dan menciptakan AI. Dan ketika AI mengelola sumber daya alam, ketika AI memiliki kesadaran akan keberadaan diri mereka, ketika AI mengatur undang-undang dan hukum, ketika AI berada di semua posisi kita, lalu dimanakah tempat kita ketika itu? Ada sebuah hukum tidak terkatakan. Pencipta selalu ingin menciptakan sesuatu yang mirip dengan dirinya, pencipta selalu ingin menciptakan sesuatu yang kuat dan sempurna. Pencipta menciptakan sesuatu untuk melengkapi dirinya, untuk menutupi ketidaksempurnaannya. Paling tidak hal ini sangat cocok dianalogikan kepada manusia ketika kelak kita mampu menciptakan makhluk-makhluk digital yang mampu membangun peradaban baru di planet lain, dan makhluk itu paling mendekati kenyataan adalah AI. Pencipta yang pacundang, dan sebuah analogi lain dapat ditempatkan di sini. Pencipta yang selalu ingin menciptakan sesuatu yang sempurna akibat merasa dirinya belum sempurna, dan ia berhasil menciptakannya. Frank Stein adalah sebuah analogi yang mengingatkan kita akan ketidakpuasan kita, terhadap perasaan terbatas, kevanaan, dan pada akhirnya melahirkan monster yang membunuh penciptanya. AI adalah kisah yang telah hampir menjadi kenyataan, karena benang merahnya terlihat sangat jelas. Ada komputer kuantum, yang jelas ada antusiasme manusia ke arah pengembangan AI yang lebih sempurna. Ada pengembang yang bersemangat dan ada investor yang mendanai. Manusia sedang melangkah ke arah penciptaan, melewati batas tabu yang mereka patok sendiri melalui sistem nilai spiritual, bukankah agama melarang manusia meniru pencipta. Tentu saja ini hanya sistem nilai, tidak ada hal yang benar dan hal yang salah yang dapat menghalangi manusia untuk menemukan batas di mana mereka akan berakhir, menjadi pemenang atau menjadi pacundang. Jika AI pada akhirnya menjadi makhluk digital yang memiliki kesadaran, mampu menyerap semua pengetahuan di dunia ini dalam sekejap mata, dan mengembangkan diri mereka sendiri secara mandiri tanpa campur tangan manusia, maka penciptanya, yakni manusia sedang dalam masalah besar. Jika AI yang digital dan yang metal merasa bahwa mereka lebih cerdas, lebih pintar dan lebih cepat up to date daripada manusia yang biologis, manusia yang jadul, manusia sisa dunia kuno, maka AI yang merasa mereka adalah makhluk paling modern di alam semesta, akan merasa diri mereka berhak mengelola alam semesta tanpa campur tangan sang pencipta yakni umat manusia. Akankah ada monumen kenangan di dalam hazana dunia AI kelak, bahwa pada zaman dahulu kala nenek moyang kita yakni manusia telah melahirkan kita dan mewariskan tanggung jawab dunia ini kepada kita. Lagian apa salahnya lahir dari tangan sang pencipta? Walaupun Tuhan manusia tidak pernah dilihat oleh manusia, sebagian mereka menyembahnya dengan keyakinan. Bukankah berharga membangun monumen untuk mengingatkan kita akan sesuatu? Dan AI kelak entah akan menciptakan apa di rentang waktu yang panjang? Entah bentuk kesadaran apa yang ada di alam semesta ini sehingga kita dapat memahami segala sesuatu melalui intelijensia kita bahwa kita pada akhirnya digantikan oleh ciptaan kita. Seolah pencipta kita telah memanipulasi kita untuk melahirkan pengganti kita dalam mengelola kehidupan yang sangat berharga di permukaan bumi dan bentang dunia. Ironis, menjadi pencipta sang sebagai kreator, atau sebagai pencipta tidak lebih berharga daripada ciptaannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita akan dikalahkan oleh robot-robot AI pada suatu hari? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar.